Intro Saudara-saudariku yang terkasih salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia edisi hari ini Kamis 28 April 2022 Bacaan kitab suci yang akan kita renungkan pada hari ini itu diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36 Bacaan Injil ini menceritakan untuk kita semua tentang kesaksian dari Yohanes Pembaptis mengenai sosok Yesus Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang begitu luar biasa Ia disegani oleh banyak orang, pola hidupnya berbeda, karya kenabiannya di tepi sungai Yordan Dan tindakan pembaruan diri yang dimaklumkannya dengan cara pembaptisan itu menarik begitu banyak orang Bahkan tindakan Yohanes Pembaptis itu sampai hari ini dipertahankan sebagai upacara inisiasi seseorang ke dalam kekristenan Ia juga bahkan sempat dianggap sebagai mesias yang akan datang Kita bisa membayangkan betapa luar biasanya tokoh atau sosok dari Yohanes Pembaptis ini Yesus sendiri menyatakan bahwa dari semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Nah saudara-saudari, jika sedemikian luar biasanya tokoh Yohanes Pembaptis ini Bahkan Yesus sendiri mengakui hal itu Maka kita harus memperhitungkan secara sungguh-sungguh kesaksian dari Yohanes Pembaptis Atau kita harus menaruh perhatian yang sangat serius mengenai apa yang dia katakan atau dia sampaikan Dan tentang Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis ini memberi kesaksian seperti ini Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya Siapa yang menerima kesaksiannya itu Ia mengaku bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Nah saudara-saudari Yohanes Pembaptis Menegaskan tentang Yesus adalah yang berasal dari atas Karena itu ia berada di atas dari semuanya Perkataan Yesus menurut Yohanes Pembaptis Adalah sabda Allah itu sendiri Yesus itu adalah utusan Allah Kepada Yesus Allah menyerahkan segala sesuatu Dan iman percaya kepada Yesus Itu memberi jaminan bagi hidup yang kekal Sebaliknya yang menolak Yesus Tidak akan melihat hidup Nah terhadap pernyataan Yohanes Pembaptis Mengenai Yesus ini Akankah kita Masih perlu bersoal jawab Yesus sendiri menegaskan Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Lantas Apakah kita akan mengklaim diri Lebih besar daripada Yohanes Sehingga kita menyangkal Atau menolak Pernyataan-pernyataan dari Yohanes Pembaptis Mengenai Yesus Kristus Karena itu saudara-saudari Mari kita berdoa Dan kita bermohon pada Allah Agar dengan mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis Kita semakin yakin Dengan sungguh Bahwa Yesus adalah anak domba Yang berkorban bagi kita Yesus adalah dia Yang menyelamatkan kita Dialah penyelamat kita satu-satunya Tidak ada keselamatan Di luar Yesus Kristus Saudara-saudariku Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih.